Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer subscriber dulu dulunya meri channel Joyo the Explorer channel Oke dulu dulu semuanya pada video kali ini saya akan berbagi kisah ya cerita aku dengan kendaraanku jadi kejadiannya adalah aku sudah tak cat mobil mobilku Ceri 10 ya Ceri ekstra 10 sudah ganteng akhirnya saya uji coba untuk medan yang berat karena untuk nanti digunakan untuk orang banyak itu harus kondinya kondisinya fit nah saya coba naik ke tempat wisata posong sana jadi ada gunung sindoro sumbeng ya itu tanjakannya termasuk tinggi dan Alhamdulillah mobil saya kuat sampai sana tapi sebenarnya saya udah mulai kerasa bahwa di kaki kanan ya kaki Ceri 10 ku sebelah kanan tuh pernah bunyi ceklek 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 ya tapi terus sembuh nah kalau nanti kalian mengalami permasalahan seperti itu bunyi ceklek 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 terus sembuh nanti akan suatu ketika bunyi lagi ceklek ceklek sembuh lagi itu permasalahannya ternyata saya saya sudah coba cek pas ceklek ceklek itu saya coba di ini bagian reken dan untuk apa setir ya untuk bagian untuk setir itu saya pegang saya ucelak ucelak itu ternyata masih kokoh dia enggak ada enggak ada masalah itu nah akhirnya saya buat jalan lagi ternyata ceklek ceklek bukan dari reken ataupun dari terot ataupun dari yang apa setir kemudi itu ternyata ceklek 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 dan yang terus sembuh lagi itu ternyata dari dari sini nih dari bagian laker laker sini nih nah ini kalau nanti bunyi kemudian sembuh lagi yaitu kemungkinan disini nah saya pakai sampai atas kemudian pulangnya semakin bunyi ceklek ceklek lagi kemudian ternyata sampai di temanggung sana malam-malam itu jauh sore ya sore terus sampai malam nanti selesainya itu sudah bener-bener nggak bisa jalan lagi ngancing nah kalau kasus apa kasus bunyi di laker ini kalau baru ringan itu enak jadi kalau nanti kalian permasalah seperti itu segeralah ganti lakernya nggak usah nunggu kayak saya karena saya belum ngerti apa itu saya cek ceklek disini kok enggak ada masalah di bagian-bagian sambung apa dengan masalah ternyata disini saya mau paksakan arah sampai yang penting sampai rumah dulu agak bunyi bunyi kacau ceklek 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 saya tak paksakan isos sampai rumah baru nanti saya bongkar-bongkar ternyata sudah nggak kuat sampai di tengah jalan setengah jalan itu ternyata bro ini ini kesalahannya adalah nggak ada tutupnya ini ini tutupnya enggak ada sehingga air dan kotoran itu bisa masuk maka kalau kalian punya mobil usahakan tutupnya ada ya karena ini penting untuk menutupi kotoran dan air-air yang masuk sehingga laker di dalam sini menjadi lebih awet nah akhirnya saya belikan ini murah bro yang kalau ceri satu cuman dua puluh dua ribu atau sekitar dua puluh dua puluh ribuan satunya saya belikan dua yang masih bolong itu saya belikan kemudian nah coba kita lihat jadi permasalahnya kalau yang saya udah parah sekali bro jadi bener-bener enggak cuman kasusnya seperti tapi lakernya ini bener-bener gotrinya udah ucul sudah terlepas semuanya gotrinya lepas semuanya sehingga bener-bener ini ngancing nggak bisa jalan nah usahakan nanti kalau punya kalian jangan sampai seperti itu begitu kerasa bunyi-bunyi-bunyi ganti karena ini murah ya laker kalau untuk ceri satu nol ya laker luar dan dalam ini satu set ya nanti lakernya ada dua itu harganya sembilan puluh enam ribu itu sudah dapat fatnya sekalian jadi tidak mahal segera ganti ya nah seperti ini ya jadi ini kalau mau ganti kalian dibuka dulu kalau ada tutupnya seperti ini kalau saya kemarin udah nggak ada tutupnya jadi ya ya melompong seperti ini nah kelihatan dari luar itu sudah lakernya lepas nah ini ada penutupnya ya Pak penguncinya ini dibuka penguncinya mudah nih penguncinya diluruskan dulu baru pakai tangnya boleh pakai obeng boleh kemudian dilepas kemudian kalau udah lepas ini ada bau tengah ini dibuka kalau saya kalau kalian atau saya punya kunci yang plus gini itu tinggal cari salah satunya ini masih mesti ketemu 22 lo nggak salah itu ya jadi tinggal dicari dipakai kunci roda plus itu langsung oke nah ini saya coba malam-malam saya juga buka buka sini nah ini disini ada dua baut ya di sini di bagian sini ya belakang sana di belakang sini sama sini ini untuk mengunci si cakram ini ya siapa trom kampas kampas rem dikunci disitu kalau ini enggak dibuka ini cakram ini enggak bisa dikeluarkan sehingga ini di lepas dulu dan ini sangat mudah bro melepas ini melepas cakram itu sangat mudah kalau kondisinya normal-normal saja itu sangat mudah sebenarnya membongkar tinggal perlihatikan bongkarnya seperti apa kembalikan seperti itu lagi tapi pas kendara kendala yang di yang saya alami karena lakernya sudah lepas lakernya itu apa gotrinya sudah lepas semua nah sudah lepas semua maka ini enggak kejadiannya enggak kayak gini mulus-mulus seperti ini nah oke yang kejadian di tempat saya ya ini Oh karena gotrinya sudah sudah lepas ini bagian bearing yang ini dalam ini ini ketinggalan di sini ketinggalan di sini yang bagian luar sana juga ketinggalan di sini ya jadi karena sudah sudah parah ya gotrinya keluar maka bearing ini ketinggalan di sini nah ini pakai battle deraobeng atau ini agak-agak susah karena sempat ngunci ya sehingga seperti ini agak susah maka ini kemarin dilepas tebengnya ini dilepas supaya bisa untuk mukul yang tertinggal di sini kalau kejadiannya kayak seperti ini lakernya masih baik-baik seperti ini normal ya masih gampang ya nah ini sangat mudah kalau masang nanti tantangannya itu akan beda-beda masing-masing mobil kalian kalau ininya seset ya bearing ini berada di ruangannya ini kok kenceng mungkin kalian mukul-mukulnya untuk mengeluarkan ini agak susah-susah saya karena alatnya enggak lengkap saat malam-malam itu akhirnya saya panggil bengkel keliling sudah saya buka semua tapi saya nggak bisa nggak bisa ngelepasin yang nempel di sini yang nempel di sini dan sisa-sisa cuil-cuilan ini yang ada di sini nih keras sekali sehingga saya panggil di bengkel keliling bengkel kelilingnya itu pun sampai korban dua obeng itu sampai melihat-melihat untuk mengeluarkan ini tapi kalau kondisi yang ini ketinya seperti ini ini harusnya sangat mudah untuk mengeluarkan bearing-bearingnya ini jadi kalau ini bearing udah dikeluarkan ya sudah Bro tinggal di pasang lagi template kan baut lagi udah sangat mudah rodanya dipasang jadi eh sangat mudah ya ini kalian kalau pas santai gitu dipasang sendiri di rumah kalian sangat-sangat mudah Nah kalau di jalan nanti kendalanya ya ini harus punya battle-battle seperti ini untuk nuduk nah ini ini kan mudah nih membongkarnya saya masalah sangat susah sampai obengnya yang punyanya bengkel keliling saya itu dua korban jadi untuk untuk membukar seperti karena beringnya sudah hancur ya terus di pinggir-pinggir sini ini tersisa ya Nah di di bagian sini ini tersisa bering-beringnya tuh udah hancur senempel disini nempel dibawah sana Nah itu untuk mengeluarkannya sangat susah begitu ini udah keluar sudah tinggal bering-bering yang tadi itu dimasukkan luar dalam kemudian ada selongsongnya itu juga dimasukkan kemudian jangan lupa dikasih privet lalu dipasang lagi dan oke nek saya yang ngalami itu tantangannya adalah di mengeluarkan bering ini bering-bering atau laker ini itu tantangannya yang saya nggak berhasil untuk memasang apa memasang ini jadi gitu Bro sangat mudah tinggal nanti dipasang baliknya nah tadi ngelepasnya urutannya setelah apa dikembalikan urutan sebaliknya lalu ditempel beres sangat mudah sangat mudah tinggal tantangannya di ngelepas-ngelepas bering tadi Oke bro itu pengalaman saya dengan mobil series 10 nanti kalau kalian ngalami kok sudah bunyi toklek 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 segera dicek nanti didongkrak tidak kemudian rodanya digetar-getarkan nyamping atau naik atas bawah atau kiri-kanan kalau sudah gedek-gedek berarti beringnya sudah mulai oblak saya agak terlambat sampai lepas ngunci itu karena itu karena saya bunyi toklek toklek asing sampai rumah ternyata sudah nggak kuat sampai rumah di tengah jalan dan ngunci eh sahdu sekali dan itu mengerjakannya ini sangat mudah tapi yang lama itu di tadi mukul-mukul supaya mengeluarkan bering yang laker yang tersisa itu kalau masang ini sebenarnya setengah jam cukup udah cukup untuk bongkar pasang ini kalau kondisi normal Oke Bro jangan lupa bahagia ucapan Alhamdulillah karena ucapan itu yang akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh